Meski setiap hari mendapat sengatan sampai 20 kali, namun ini tidak menghentikan peternak lebah Felix Mang terus memanjat atap opera Wina dan bangunan terkemuka lainnya untuk memeriksa keberadaan serangga di atas gedung musik atau kantor pemerintah. Mang adalah anggota State Timker, salah satu asosiasi peternak lebah yang berupaya memindahkan komunitas lebah ke perkotaan karena pesticida dan tanaman monokultur membuat lahan pedesaan semakin tidak baik. Kami sangat terkejut bahwa kantor kanselir Austria menyediakan sarana untuk sarang lebah. Tampaknya minat mereka dalam pelastarian lebah lebih besar dari yang kami duga. Sambil berbicara kepada wartawan dan memindahkan sarang madu di atap gedung kedutaan abad ke-18, Mang berkata madu hasil panen akan diberikan kepada pejabat gedung sebagai hadiah. Pria berusia 39 tahun ini bekerja paru waktu sebagai pemerogram agar dapat mencurahkan waktu sebanyak mungkin untuk merawat lebah. Keahliannya dipelajari dari bibi dan pamannya pada usia 7 tahun, di mana pertenak lebah sebagian besar berusia 55 tahun lebih. Mang juga merawat sarang lebah di atap markas Kronen Saitung, koran harian terbesar di Austria. Stad Timker Wina tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi telah meyakinkan para pejabat perkotaan untuk membiarkan mereka membangun hotel lebah pada atap yang menghadap taman dan jalan utama Wina. Sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi lebah liar. Dulunya, dinding dan bangunan tua memberikan banyak tempat bagi para lebah, seperti lebah nesen. Tapi kini tidak ada lagi. Kota dan perdesaan telah dibangun. Karena itu, perlu memberikan sarana untuk mereka bersarang. Selain menghasilkan madu, lebah juga membantu penyerbukan bunga, termasuk buah-buahan dan sayuran. Laporan PBB tahun 2011 memperkirakan hasil dari lebah penyerbuk sekitar 186 miliar dolar AS per tahun. Namun, populasi lebah di seluruh dunia menurun tajam. Di bawah serangan fenomena yang dikenal sebagai gangguan runtuhnya koloni, di mana penyebab utamanya diakini virus yang disebarkan hama tungau pemakan darah lebah.